oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Gyo dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyeripi sebuah kipas angin di samping saya sudah ada kipas angin yang menggunakan tiang kendalanya tidak bisa berputar untuk itu saya akan menelusuri apakah ada kendala di bagian motor serta beberapa komol disini kita akan periksa satu-satu kemudian saya juga akan mengecek kabel AC nya yang menuju ke listrik AC 220V apakah kabel ini masih normal atau tidak kita lakukan pengujian dari multimeter oke sebelumnya Anda selesai dulu channel Bimi agar bisa lebih berkembang lagi dan terima kasih yang sudah di support semoga diberikan rezeki yang limpa serta diberikan kesehatan oke kebetulan saya bikin video ini ini malam hari ya jadi pencahayaan disini kurang maksimal ya lalu saya sudah siapkan alat ukur juga yang akan dibantu saya untuk mencari dekat kerusakannya kipas angin ini kipas angin ini telah saya buka ya jadi dari casingnya sudah di copot dan ada nampak beberapa kabel yang berwarna merah kemudian ada yang putih serta biru kemudian ada hitam untuk ground ya nah ada kabel AC nya juga ya jadi kita akan mencoba mengukur dengan multimeter kita set di X1 kita coba dulu di oke ini nyala ya jadi kita hanya menggunakan indikator LED ini untuk mengetahui kabel yang masih menyambung atau ada putus di tengah-tengah oke yang pertama kita akan menghubungkan sebentar ya saya cari tripod dulu kita tempelkan satu cop di salah satu colokan ini kemudian setunya lagi kita hubungkan pada ujung dari kabel ini yang dari AC ya cek salah satunya oke ternyata dia masih normal ya kemudian setunya lagi oke masih menyala berarti kabel AC ini dinyatakan masih berfungsi ya nah setelah itu kita akan mengukur eh dinamonya dengan cara kita tempelkan satu probe multimeter pada warna hitam kemudian probe satunya lagi ini kita hubungkan pada kabel yang berwarna biru nah urusan ada nyala sebentar ini kemungkinan kapasitor ya kemudian ke kabel yang berwarna putih ya dia sama cuma sebentar disini nggak ada nyala dengan secara terus-menerus kita pindahkan probe dari warna hitam kita simpan di warna biru ya warna biru kemudian probe satunya lagi kita hubungkan pada kabel warna putih nah dia menyala kemudian kita hubungkan pada kabel warna merah nah ini yang merah menyala ya kemudian kita pindahkan probe yang ada di warna biru ke warna putih nah sama ya nah berarti ini yang warna merah nggak ada merahnya putus ini ada kemungkinan dari lilitan yang kebakar ini untuk popasitor biasanya dengung ya hanya dengung saja jadi dia tidak mampu menstarting namun ini tidak ada dengung tidak ada perputaran jadi dinyatakan mati total biasanya ini ada kendala di lilitan ataupun sambungan dari dalam sini ya ada kabel yang disembungkan ke kawat email dari dinamo tersebut kemudian ada apa semacam thermo fuse di dalamnya apabila ketika ini udah putarannya udah terhambat namun dinamo terus mencoba memutar maka dia akan panas dan sensor itu akan memutuskan tegangan agar tidak terjadi kebakaran atau konsleting kita akan coba membongkarnya untuk mencari tahu letak kerusakan dari dinamo ini terima 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 terima